Setelah pada chapter lalu, siaran Vegapunk terputus, maka di chapter ini sempat kembali aktif dan Vegapunk mengatakan sesuatu. Kemudian, tenggelamnya robot kuno ke dasar laut yang bikin heboh adalah Bonnie mampu menirukan wujud Nika. Nah, bagaimana keseruan pada One Piece Chapter 1118? Mari kita bahas bersama-sama. Kaisuku Oni, saya akan menjadi! Cover story kali ini melanjutkan misi Yamato menjelajahi negeri Wano yang memasuki volume ke-8. Dan saat ini, Yamato sudah meninggalkan ibu kota bunga. Entah keseruan apa saja yang akan dialami oleh Yamato nantinya. Nah, One Piece Chapter 1118 dibilang sangat sedikit, yaitu 12 halaman saja. Yang biasanya terdiri dari 16 atau bahkan 22 halaman. Tapi, sebagai gantinya, chapter depan tidak libur. Setelah robot kuno bangkit dari tidur panjangnya pada beberapa chapter lalu, karena detak jantung Nika, maka robot ini langsung mencari di mana Joy Boy berada. Bahkan, ia tidak meladeni lawannya saat diserang baik itu angkatan laut maupun Gorosei Walkuri yang menyeruduk hingga robot ini terpental ke udara dan jatuh ke lautan. Tepat di depan kapal angkatan laut yang berimbas beberapa kapal angkatan laut harus tertimpa olehnya. Apa yang sebenarnya yang terjadi pada robot ini yang seakan tidak mau meladeni lawannya? Berdasarkan One Piece Chapter 1118, robot ini terlihat begitu putus asa dan di sisi lain, ia berharap untuk bisa bertemu dengan Joy Boy. Yang mana, detak jantung Nika yang membuatnya ada harapan bisa bertemu dengannya. Tapi ketika Luffy kembali ke dalam wujud normal, maka robot kuno ini tidak bisa merasakan keberadaan Joy Boy lagi. Dan karena faktor inilah yang membuat robot ini tidak mau meladeni lawannya dan hanya terlihat pasrah saja. Dan di akhir chapter saat robot ini sudah berada di dasar laut, maka robot ini kembali merasakan aura Joy Boy. Yang sebenarnya itu Luffy yang kembali ke dalam wujud Nika. Nah, besar kemungkinan nantinya robot ini akan kembali bangkit dan terbang untuk menemui Luffy yang ia duga sebagai Joy Boy. Di sini ada yang sedikit konyol menurut kami, yaitu saat para angkatan laut melihat Walkuri dalam wujud babi hutan, membuat mereka bingung dengan wujud hewan-hewan yang menurut mereka sangat aneh. Mereka mempertanyakan apakah itu babi raksasa atau seekor mamun. Yang tanpa mereka sadari jika yang mereka maksud adalah bos mereka sendiri, yaitu Gorose. Di sisi lain, reaksi beragam dari berbagai penjuru dunia atas siaran Vegapang. Ada yang menganggap jika pemerintah dunialah dalang dari kematian Vegapang, orang yang paling jenius di dunia. Ada juga yang terhasut oleh berita yang disebarkan oleh Morgan yang menyatakan jika bajak laut Luffy sedang menyandra Vegapang, hingga mereka berasumsi bahwa bajak laut Luffy lah yang telah membunuh Vegapang. Bahkan Leo pun sempat percaya jika Luffy lah pelaku pembunuhan tersebut yang membuat Rebecca marah pada Leo yang mempercayai berita tersebut. Di chapter ini, York terlihat semakin kejam yang mana setelah kematian Vegapang dan beberapa kloningannya, ia memberi tahu kepada semua Gorose jika mereka harus menghabisi sisa dari kloningan Vegapang, yaitu Atlas dan juga Lily. Karena dianggap sangat berbahaya jika dibiarkan tetap hidup. Namun yang York tidak sadari bahwa Edison masih tetap hidup. Ya, meski kondisi fisiknya yang sudah rusak karena terkena kubah pelindung, yang besar kemungkinan karena kerusakan inilah yang membuat Edison tidak bisa terhubung dengan pangrikot, yang dianggap York jika Edison juga telah mati. Nah, nasib dari Lily dan Atlas kini dalam bahaya besar karena saat ini mereka yang sedang ditargetkan untuk dihabisi. Belum diketahui Gorose siapa yang akan mengejar Lily yang saat ini bersama dengan Nami dan lainnya di dalam kapal Sani. Dan setidaknya jika ada yang menyerang, maka Jinbei bisa menahannya sampai Zoro datang untuk membantu. Sedangkan Atlas, setidaknya ia juga lebih aman karena dilindungi oleh para raksasa beserta Luffy dan juga kru lainnya. Kemunculan robot kuno yang menyimpan Denden Moshi memang memberi keuntungan tersendiri bagi Luffy dan juga para raksasa Dori beserta Brogy. Karena Walkuri beserta Gorose lainnya sedang berfokus menghadapi robot kuno. Meski cukup disayangkan, robot ini tidak memberi perlawanan apa-apa bahkan hanya sekali serangan saja membuatnya terpental ke laut. Jika robot kuno mampu melawan atau bahkan menahan Gorose lebih lama, maka akan memberi kesempatan untuk Luffy dan lainnya pergi meninggalkan Egghead. Tapi sepertinya Odasensi masih ingin memperlihatkan sesuatu hal tentang robot kuno yang mana robot ini diperkirakan akan menemui Luffy yang dianggapnya sebagai Joy Boy. Di sisi lain, Bonnie yang terlihat geram kepada para laksamana muda yaitu Doll dan juga Bruglas, maka ia merubah kedua laksamana muda tersebut menjadi anak kecil. Tentu masalah ini belumlah selesai karena yang akan mereka hadapi sekarang adalah Gorose Mars yang pada akhirnya kita diperlihatkan kemampuan yokainya yaitu menyemburkan api dari mulutnya. Serangan ini cukup membuat beberapa raksasa yang menahan api tersebut menggunakan perisai sampai kewalahan bahkan api tersebut tak hanya membakar mereka tapi juga membakar kapal. Maka Luffy yang berencana menghadapinya tapi sebelum itu Luffy mengisi tenaga dulu dengan memakan persediaan makanan para raksasa yang ada di dapur kapal. Setelah tenaga terisi penuh, maka Luffy langsung berubah ke dalam wujud Nika. Para raksasa Dori dan juga Brogy berjoget sambil mengikuti irama detak jantung Nika. Ya, wajar saja Nika adalah dewa dari para suku raksasa Elbaf. Nah, kali ini Luffy tidak mau sendirian untuk menjadi Nika. Melainkan, ia juga mengajak Bonnie untuk berubah dan dalam waktu singkat, Bonnie mampu menirukan wujud dari Nika. Tentu ini cukup membuat banyak fan One Piece kecewa karena Luffy untuk bisa berubah ke dalam wujud Nika harus sampai mati Suri dulu saat melawan Kaido. Nah, sedangkan Bonnie mampu begitu mudahnya berubah menjadi Nika. Namun, belum diketahui apakah Bonnie bisa memiliki kekuatan yang sama dengan Luffy atau hanya sekedar meniru wujudnya saja. Nah, bagaimana? Menurut nakaman semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.